Selamat pagi Bapak Ibu Sarawak sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Los Angeles Restoration Christian Church. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Kehendak Tuhan untuk hidupku. Hari ini hari Minggu tanggal 6 November. Dan kita akan membahas dari Matthew 21, 28-32. Kitab Injil Matius, fasal 21, 28-32. The Gospel of Matthew, 21st chapter, verses 28-32. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami undang roh kudus menjadi guru kami pada saat ini untuk Menjelaskan kepada kami kebenaran firmanmu yang sangat penting ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan agar setiap benih firman yang ditaburkan boleh tumbuh di tanah yang subur Sehingga dapat mengasukkan buah. Berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami ini. 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Terpuji Engkau Bapak. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu selalu sekalian. Mari kita buka kitab kita kepada Injil Matius, fasal 21, 28-32. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. 28. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Bertanya kepada kita sekalian pembaca pada hari ini ya. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. 29. Jawab anak itu, Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Sering ya, ini kita lihat nih. Pasif agresif begini. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, Aku tidak mau. Tetapi kemudian apa? Ia menyesal. Lalu pergi juga. 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya pemungut, pemungut cukai. Dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, Tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sungguh berbagi kita mendengar dan bersedia menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu, Serah sekalian, Yang penting kita ingatkan itu di dalam perikop antara ayat 28 sampai 32 dari Matius pasal 21 ini. Kita tidak dapat mencah belah ini. Karena ini berkaitan satu dengan yang lainnya, Dimulai lebih dahulu dengan sebuah cerita perumpamaan Yang diberikan tentang dua orang anak oleh seorang ayah yang sama. Anak yang kedua sekalipun mengatakan tidak, Tapi mendengarkan perkataan ayahnya, Menyesal dan tetap pergi ke ladang untuk bekerja, Berbanding kepada yang pertama mengatakan iya, Tapi tidak pergi. Nah di dalam ayat ini kita melihat, Rencana Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan para wanita sundal yang dikatakan di sini, Dan pemungut-pemungut cukai. Mereka menyesal pada saat mendengar berita daripada Yohanes Pembaptis tentang berita keselamatan ini. Sehingga mereka lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga. Berbanding kepada orang mengatakan, Ya Tuhan, tetapi tertinggal di luar. Karena mereka tidak melakukan apa yang diminta daripada mereka, Yaitu pertobatan ini sendiri. Nah hari ini kita akan belajar tentang kendak Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Saya kutip sebuah cerita terlebih dahulu dan saya banyak belajar dari seorang dokter psikiater yang bernama Viktor Frankl, Founder daripada logoterapi. Seorang survivor dari Nazi Hitler. Ia adalah seorang ahli ilmu jiwa asal Austria. Ia bernama Viktor Frankl. Ia dipenjara oleh Nazi selama masa pembantaian besar-besaran pada waktu itu di mana banyak orang dimasukkan ke dalam gas chamber, ke dalam kamar gas untuk dibunuh. Saat ia dibebaskan, ia menulis buku berjudul Men's Search for Meaning. Manusia mencari makna hidup. Nah ia menulis buku ini berdasarkan alasan. Ia menyaksikan bagaimana orang tuanya dan kakaknya mati di dalam gas chamber tersebut. Melihat penderitaan mereka mati mereka. Tapi dia tidak menjadi gila, dia tidak menjadi putus asa. Ada makna di dalam kehidupan itu sendiri. Dia menjadi founder akhirnya daripada logoterapi. Dan buku logoterapi ini dan orang ini, bukan buku logoterapi waktu saya, buku yang ditulisnya tentang Men's Search for Meaning ini, pencarian manusia akan makna hidup ini, menjadi buku terlaris sepanjang masa. Dalam buku ini, Frankl membagikan semua pelajaran penting yang ia petik dari penderitanya. Dia memberi pelajaran dari apa yang dipelajarinya di dalam kehidupannya itu sendiri. Bukan teori, tapi dia menjalankan ini. Dia berkata seperti ini. Saya kutip perkataan daripada Dr. Viktor Frankl. Aku, Viktor Frankl, berani berkata bahwa di dunia ini tak ada yang dapat benar-benar menolong seseorang untuk terus bertahan hidup. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Selain pemahaman digarisbawahi, selain pemahaman bahwa sesungguhnya hidup seseorang itu berarti. Nah, Bapak-Ibu, seolah sekalian jika kita tidak dapat menemukan arti di dalam kehidupan kita ini, yang berkaitan erat dengan kendakuan ditempatkannya kita di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah mengerti makna dari sebuah kehidupan. Viktor Frankl, Dr. Pusyater asal Australia ini, mengerti mengapa ia ditempatkan di dalam penjara. Ia mengerti mengapa ia melihat orang tuanya menderita dan mati bersama dengan kakaknya, kakak perempuannya, di dalam guest chamber. Dia mencari makna dari kehidupan yang dimilikinya, bahwa dia harus hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Akhirnya menemukan logoterapi dan dia foundernya, dan sampai hari ini menjadi buah bibir orang, yang sudah menjadi berkat bagi orang-orang tersiksa di dalam trauma-trauma masa lampau. Logoterapi. hasil karya daripada Dr. Viktor Frankl ini, memberikan pengertian tentang makna hidup yang telah menjadi berkat di manca negara di seluruh dunia. Jika seseorang dapat menangkap makna kehidupan, sehingga ia mengerti bahwa hidupnya memiliki tujuan, maka kesimpulan awal seperti yang dikatakan dalam buku ini, dapat dimaknai dengan pernyataan sebagai berikut. Dari kubuh kematian ke eksistensialisme. Dari kubuh kematian ke eksistensialisme. Terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini. Dari kubuh kematian ke eksistensialisme. Dari mati kepada kehidupan. Bukankah itu yang dikerjakan Kristus di dalam kehidupan kita? Kita yang mati di dalam dosa diberikan harapan bahwa di dalam dia ada kehidupan. Dari kubuh kematian ke eksistensialisme. Dari kubuh kematian yang dipindahkan oleh apa yang Yesus kerjakan. Bukannya sekedar logoterapi. Tapi kehidupan yang diberikan kepada kita. Karena ada makna di dalam apa yang dikerjakannya di kawis salib itu sendiri. The existence of Jesus Christ yang ditransfer ke dalam kehidupan kita itu sendiri. Kalau kita membaca Yonah 1.1 dia berkata. Pada awalnya ada firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama Allah. Firman itu dalam bahasa aslinya disebut sebagai Logos. Logoterapi. Ini bukan hanya sekedar logoterapi. The Logos ada di dalam kehidupan kita untuk menyembuhkan kita dari segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita itu sendiri. Yang memberikan makna arti daripada sebuah kehidupan yang dihadiahkan kepada kita. Sesuatu diberikan, dihadiahkan karena mengandung makna dan itu penting bagi kita. Jadi dari kematian kepada perwujudan atau dari kematian keperwujudan artinya. Karena hadirnya tujuan hidup yang mendorong kita untuk melanjutkan dan menikmati kehidupan kita ini. From death camp to existentialism. Dari wujud kematian dari kubu kematian kepada kehidupan. Apa sih tujuannya maka kita bergerak maju dari kematian menuju kepada kehidupan itu sendiri. Kita bergerak kepada sebuah perwujudan yang berbeda. Hidup berbuah. Kematian sudah selesai. Kita harus melihat makna daripada kehidupan itu sendiri dan temukan itu agar kita dapat bergerak maju. Rasul Paulus juga berulang kali mengalami penderitaan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11. Ayat 23 sampai 27. Iya Rasul Paulus tentu memiliki tujuan yang membuatnya tetap bertahan. Nelson Mandela mengatakan hal yang sama. Dia memiliki tujuan hidup maka dia bisa bertahan terhadap segala penderitaan, penghinaan yang dialaminya di dalam penjara. Telah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Dia mengatakan kepada pemimpin jemaat di Ephesus. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada para pemimpin jemaat di Ephesus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak mengiraukan nyawaku sedikitpun. Asal saja, aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang injil kasih karunia Allah. Seperti yang tertulis dalam kisah para rasul fasal yang ke-20 ayat 22 sampai 24. Ada makna kenapa dia bertobat. Kenapa ada makna. Kenapa Tuhan bertemu dengan dia dalam perjalanannya ke Damascus. Yang tadinya bertujuan untuk membunuh, menyiksa orang-orang Kristen. Memendarakan orang-orang Kristen. Diubahkan sebagai tawanan injil. Untuk memberitakan makna kehidupan. Dia tidak mengerti tujuan hidupnya. Namun, tujuan hidupnya diperjelas pada saat dia berjumpa dengan Kristus. Dalam perjalanannya pergi ke Damascus. Nah, berdasarkan ini kita akan melihat nanti perjalanan hidup kita itu. Bagaimana Tuhan mengarahkan menyetop kita. Jika kita membuat pilihan yang salah di dalam kehidupan ini. Persis sama. Seperti Rasul Paulus membuat pilihan yang sama. Untuk menyiksa orang Kristen. Digantikan arahnya. Melihat makna kehadirannya di dunia ini. Agar dia mengerti mengapa dia hadir di dalam dunia ini. Kita akan melihat. Buat Tuhan menuntun setiap daripada kita. Setahap demi setahap. Jangan khawatir. Kerjakan apa yang kita kerjakan. Jika pilihan kita itu salah. Tuhan akan reroute kita kembali. Tuhan akan membenahi itu. Selama kita mau melakukan itu dengan setia. Masalahnya adalah. Pada saat kita melihat terang telah datang. Kita pergi kepada gelap atas dasar pilihan kita sendiri. Karena kita tidak ingin perbuatan kita di dalam kegelapan tersebut dilihat oleh orang. Yang kedua. Pada waktu Tuhan memberkati kita dan kita berhasil. Kita semata-mata lupa kepada Tuhan. Karena mengatakan Tuhan itu terlalu baik untuk menyiksa aku. Tuhan tidak pernah menyiksa kita. Itu benar. Yang menyiksa kita itu adalah. Diri kita sendiri melalui apa yang kita kerjakan. Karena kita lebih mengarahkan kepada keinginan dunia. Yang tidak membawa dampak apa-apa di dalam kehidupan kita. Kita lupa dan kemudian kita bertanya. Jika Engkau baik Tuhan. Kenapa aku begini? Engkau yang mencelakakan dirimu. Bukan Tuhan. Kenali kendak dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lihat itu Yeremia 29 dan 11. Bukan Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Rancangannya indah mendatangkan harapan di dalam kehidupan kita. Kita yang menolak ini semuanya. Karena itu kenali kendak Tuhan untuk kehidupan kita masing-masing. Kita pun memiliki tujuan dan tugas. Tujuan dan tugas. Kalau ada tujuan pasti ada tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak mungkin ada tujuan tapi kita duduk-duduk tidak akan sampai kepada tujuan. Allah memanggil kita untuk menjadi saksi bagi Sang Juru Selamat. Kita mungkin tidak mengerti seperti Paulus. Atau mungkin sebagian dari kita yaitu para martir. Lebih dari Paulus. Tetapi dalam iman kita dapat menemukan sebuah makna yang akan menolong kita untuk berjalan dengan setia. Melalui berbagai perjalanan hidup yang berat. Nah waktu kita mengalami masalah. Waktu kita mengalami angin ribut di dalam kehidupan kita. Bersembunyikah kita. Atau justru kita menantang angin ribut tersebut dan bisa terbang ke atas. Mempergunakan keributan kesempatan di dalam orang melarikan diri. Kita menemukan sebuah kesempatan untuk naik ke atas. Itu tergantung pada pribadi kita. Kita dapat bermain victim. Sekalipun kita victim namun kita tidak bermain victim. Yang mana kita pilih? Di dalam ini. Kita victim tapi tidak bermain victim. Yesus victim disiksa, dibunuh. Tapi dia tidak pernah bermain victim. Nah kenali dua perkataan yang akan saya sampai ini. Pengenalan yang pertama. Pengenalan. Catatkan itu. Pengenalan. Akan Allah. Memberi makna. Pada hidup. Saya ulang sekali lagi. Catatkan baik-baik. Pengenalan akan Allah. Memberi makna. Pada hidup. Yang kedua. Ketaatan. Kepada Allah. memberi tujuan. Pada hidup. Saya ulang sekali lagi. Ketaatan kepada Allah. Memberi tujuan. Pada hidup. Nah sudah dicatat semua ya. Thank you. Jadi pengenalan akan Allah. Memberi makna. Pada hidup. Ketaatan kepada Allah. Memberi tujuan. Pada hidup. Bagaimana aku bisa mengetahui. Kendak Tuhan dalam hidupku. Nanti yang dua perkataan penting ini. Akan saya bahas berulang-ulang. Di dalam contoh-contoh. Mengetahui kendak Tuhan itu penting. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sekalian. Yang percaya kepadanya. Bahwa hubungan yang sehat. Dengan Allah Bapak. Akan menghasilkan pengenalan. Yang mendalam. Akan dia. Kita harus berhubungan dengan dia. Supaya kita mengerti kendaknya. Tuhan mengatakan. Draw yourself unto me. Then I will draw myself unto you. Dekatkanlah dirimu kepada aku. Maka dia akan mendekatkan diri kepada kita. Tanpa ini kita tidak dapat mengenal kendak dia. Kita tidak dapat mengenal siapa dia. Untuk dapat mengenal siapa dia. Kita harus build a report. Build a trust. Mengenali dia. Kebiasaan dia. Siapa dia. Baru kita dapat melangkah lebih lanjut. Kita dengan pasien pun demikian. Pasien tidak akan membuka dirinya. Tanpa dia mengenal siapa kita. Build a report. Itu jurus yang pertama. Melalui pengenalan yang mendalam ini. Kita akan mengetahui makna kehidupan. Lihat yang tadi ya. Makna kehidupan. Jadi melalui pengenalan yang mendalam ini. Kita akan mengetahui makna kehidupan. Tadi pengenalan akan dalam memberi makna hidup. Nah sekarang saya katakan. Melalui pengenalan yang mendalam ini. Kita akan mengetahui makna kehidupan. Yang terbentang luas. Dalam kehidupan kita. Dan karena sekarang kita memiliki makna kehidupan ini. Maka kita sesuai dengan makna kehidupan yang kita sudah miliki ini Kita akan melakukan kehendak Bapak dengan setia dan taat Karena ada maknanya Bermakna bagi kita, berarti bagi kita Markus 3 Injil Markus Fasal yang ketiga Ayat yang ke-35 Sudah dapat? Baik, kita baca bersama-sama Barang siapa melakukan kehendak Allah di garis bawahi Barang siapa melakukan kehendak Allah Siapa saja melakukan kehendak Allah Garis bawahi melakukan kehendak Allah Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Dalam perumpamaan tentang dua orang anak Seperti yang tertulis dalam Matthew 21 ayat 28-32 Yesus menegur para imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi Karena mereka gagal melakukan kehendak Bapak Khususnya mereka tidak bertobat dan percaya Matthew 21 ayat 32 Kita lihat tentang dua anak tadi itu Yang melakukan kehendak Bapak Itu bagian daripada anggota keluarga Papa, Mama, saudara laki-laki, saudara perempuan Semuanya Melakukan ini Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Ini kata Yesus ini Bagian daripada kekeluargaan itu Melakukan kehendak Bapak ini Pada dasarnya kehendak Allah adalah untuk bertobat dari dosa kita Dan percaya kepada Kristus Jika kita belum mengambil langkah pertama ini Maka kita belum melakukan kehendak Tuhan Pada saat kita menerima Kristus dengan imam Kita menjadi anak-anak Allah Yohana 1 ayat 12 Dan dia ingin menuntun kita di jalannya Melalui rohnya yang kudus Masmur 143 ayat yang ke-10 Tuhan tidak berusaha menyembunyikan kehendaknya dari kita Tidak pernah Dia ingin mengungkapkannya Agar kita mengetahui kehendaknya Faktanya Dia telah memberi kita banyak Banyak arahan Dalam firmannya Kita harus mengucap syukur Dalam segala hal Atas setiap petunjuk yang diberikan kepada kita Sebab itulah yang dikenaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Atau bagi kita sekalian 1 Thessalonica 5 Ayat yang ke-18 Kita harus melakukan perbuatan baik 1 Petrus 2.15 Dan karena inilah gendak Allah Pengudusanmu Yaitu supaya kamu Menjauhi Percabulan 1 Thessalonica 4 yang ke-3 Jauhi segala yang jahat Jauhi percabulan Jauhi perzinan Dan sebagainya ini Gendak Tuhan dapat Diketahui Dan dibuktikan Roma 12 ayat 2 mengatakan Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi berubahlah Oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Yang sempurna Kita tahu itu Perikop ini memberi kita Urutan penting Sebagai anak Allah Kita dalam keluarga Allah Keluarga kerajaan Allah Sebagai anak Allah Kita harus menolak Untuk menjadi serupa Dengan dunia ini Dan sebaliknya Membiarkan diri kita Diubahkan oleh roh kudus Ketika pikiran kita Diperbaharui Sesuai dengan hal-hal Dari Tuhan Maka kita dapat Mengetahui Kendak Tuhan Yang sempurna Biliam Dia dengar dari Tuhan Jangan kutukin Orang Israel Jangan pergi Kerasin hatinya Waktu keledai bicara pun Dia gak engas Dia berdialog Dengan keledai Padahal dia manusia Kau gak ngerti Datangnya dari Tuhan Jangan kutukin Waktu ditawarin duit Ah coba aku tanya sekali lagi Ya gak perlu ditanya lah Kan sudah tahu Tidak boleh kutukin orang Israel Dia kasih duit banyak nih Ah aku tanya sekali lagi ya Itu bentuk daripada godaan Boleh gak ya Coba aku tanya sekali lagi Sudah tahu itu film pornografi Coba aku tanya Tuhan sekali lagi Kali ini boleh gak Tuhan Ya gak boleh lah Ngapain doa Yang gitu-gituan Mencuri boleh gak ya Udah tahu gak boleh Ngapain doain yang begituan Jangan dilakukan aja Saat kita mencari kendak Tuhan Kita harus memastikan Apa yang kita pikirkan Bukanlah sesuatu Yang dilarang oleh Alkitab Yang Alkitab larang Jangan dipikirkan Misalnya Alkitab melarang Mencuri Karena Tuhan telah berbicara Dengan jelas tentang masalah ini Dalam 10 perintah Allah Juga ada Thou shall not steal Rasul Paulus juga membahas ini Elaborasinya Kita jadi tahu tentang kendaknya Bagi kita Untuk tidak mencuri Ya diatas mencuri Merampoknya Merampok juga jarak Janganlah Menipu Korupsi Ya juga janganlah Jadi kalau kita tahu Gak usah tanya Jangan kerjakan Kita bahkan tidak perlu berdoa Tentang hal itu Kita cuma perlu melakukannya Juga kita harus memastikan Apa yang kita pertimbangkan Akan memuliakan Tuhan Dan membantu kita Dan orang lain Bertumbuh secara rohani Perlu Jangan sampai kita Menjadi batu sandungan Mencuri Membunuh Membinasakan Merampok Dan sebagainya itu Fill the blank Mikir pun jangan Mengetahui kendak Tuhan Terkadang sulit Karena membutuhkan Kesabaran Mencuri ini Kendak Tuhan Gak ya mari aku doa Cari tahu kendak Tuhan Enggak lah Kok mesti cari Pakai puasa Segala macam Untuk gitu Pasti enggak Jadi gimana Cara tahunya Kendak Tuhan Bacalah Wajar jika kita ingin Mengetahui Wajar ya Saya katakan Wajar Jika kita ingin Mengetahui Semua kendak Tuhan Sekaligus Right now I want to know everything Kalau sudah tahu semuanya Lekas apa Gak usah baca Alkitab Lakukan juga jangan Kan gitu Maka doa Bapak Kami berikanlah kami Makanan hari ini Secukupnya Bukan sampai Satu tahun ke depan kan Untuk ketemu Tuhan Tahun depan Waktu perlu Jadi saya katakan sekali lagi Wajar jika kita ingin Mengetahui semua Kendak Tuhan sekaligus Tetapi Tuhan bekerja Tetapi Tuhan Bukan bekerja Tidak pernah bekerja Dengan cara seperti ini Sebaliknya Tuhan akan menuntun kita Setahap demi setahap Sama seperti kita menuntun Sama seperti Tuhan Ketika ia menuntun Abraham Untuk meninggalkan rumah Orang tuanya Kampung alamannya Di Er Mesopotamia Setahap demi setahap Tuhan menuntun kita Selangkah demi selangkah Ibaratnya GPS Setiap langkah Adalah langkah iman Dan kemudian Dan memungkinkan kita Untuk terus percaya Kepadanya Yang penting Sambil menunggu arahan Selanjutnya Kita sibuk Melakukan kebaikan Yang kita sudah tahu Harus kita kerjakan Yakubus 4 ayat 17 Yang penting Kita tidak boleh duduk Berpangku tangan Sambil menunggu arahan Yang berikutnya Kita harus melakukan Dengan setia Apa yang telah Kita ketahui Sesuai dengan Arahannya Jadi kita sudah tahu Maknanya Kerjakan bagian kita Jangan menunggu Kalau mengomel terus Mengeluh terus Komplain terus Tuhan gak bisa Melanjutkan ini Karena kita dalam Komplain kita diam Kita statis Kita tidak bekerja Kita tidak melangkah Seringkali Kita ingin Tuhan Memberitahu kita Secara spesifik Dengarkan ini baik-baik Saya ulang ya Seringkali Kita ingin Tuhan Memberitahu kita Secara spesifik Contoh ya Tuhan Dimana aku harus Bekerja Tuhan Dimana aku harus Tinggal Tuhan Dengan siapa Aku harus menikah Tuhan Tunjukkan yang terbaik Terbaik Sangat baik Luar biasa baiknya Nah kita gimana Mobil apa yang aku Harus beli Tuhan Dan lain-lainnya Hari ini Bahkan ada yang bertanya Hari ini mau pakai pakaian apa ya Eh cek udara di luar Kalau dingin Gak usah pakai Pakaian yang tipis Kan gampang ya Repot-repot banget Nah Kadang-kadang pusing Saya mikir Yang begini Semua ditanya Sorry Tuhan mengizinkan Kita membuat pilihan Dan jika kita Berserah kepadanya Dia punya cara Untuk mencegah kita Membuat pilihan yang salah Lihat itu Catat dulu ini Bagaimana cara Dia mencegah Lihat kisah Para rasul Fasal yang ke-16 Ayat 6 Sampai 7 Kisah para rasul 16 Ayat 6 Sampai 7 The book of Acts Chapter 16 Verses 6 And 7 Ini cara Tuhan Mencegah kita Membuat kesalahan Ada di sana Saya katakan ya Dalam pengalaman Saya dan Cilina Baru-baru ini Kami sebagai suami Dan istri Secara jelas Melihat bagaimana Tuhan mencegah kami Membuat pilihan yang salah Pada saat kami Berserah total padanya Kali ini Tuhan mencegah kami Membuat Pilihan yang salah Pada saat kami Memilih kontraktor Untuk membangun rumah Inilah keindahan Dalam berserah Kepada kendaknya Kita melangkah Kalau dia tahu Kita membuat pilihan yang salah Dia akan stop kita Seperti yang tertulis Dalam kisah Parasul 16 6-7 Yang penting kita berserah Jangan waktu di stop Kita sok lebih jauh Tahu daripada Tuhan Itu salah sendiri ya Semakin baik Kita mengenal seseorang Semakin kita mengenal Kebiasaan dan keinginannya Dengan demikian Pengenalan Memberikan makna kehidupan Ya dong Kalau kita mengenal dia Lebih baik Karena kita Draw ourselves closer Kita mendekat diri Kepada dia Kita akan mengenal dia Lebih baik Misalnya Seorang anak Sedang melihat Sebuah bola Yang ditendang Seorang anak lain Jatuh di jalanan Yang ramai Dengan kendaraan Yang melaju cepat Tetapi Anak tersebut Tidak mengejar bola tersebut Kenapa? Karena anak tersebut tahu Dia katakan begini Dalam hatinya Ayahku Tidak ingin Aku melakukan ini Selakan nanti Ditabrak mobil Yang sedang melaju cepat Biarkan aja Bola itu menggelinding ke sana Dia tidak perlu Meminta nasihat ayahnya Pada setiap situasi tertentu Dia tahu Apa yang akan dikatakan papanya Karena dia mengenal papanya dengan baik Artinya Anak ini secara jelas Mengerti Makna Pengajaran Ayahnya Papanya Yang diperolehnya Melalui pengenalan Akan ayahnya Dalam Kehidupan Kesehariannya Nah bagaimana Tentang kehidupan Keseharian kita Adakah kita mengambil waktu Bercakap-cakap dengan Bapak Surgawi Diam di dalam hadiratnya Merenungkan firmannya Atau sekedar Membaca lewat Kalau sekedar Membaca lewat Kita tidak akan Pernah mengerti Kendangnya Karena roh kudus Berbicara kepada kita Pada saat-saat Genting tersebut Untuk mengingatkan kita Tentang segala sesuatu Yang harus kita kerjakan Maju atau Tidak maju Pindah atau tidak pindah Melanjutkan kontraktor ini Atau menguntuskan hubungan Dengan kontraktor ini Tuhan pasti berbicara Hal yang sama Berlaku dalam hubungan kita Dengan Tuhan Saat kita berjalan Dengan Tuhan Menaati firmannya Dan mengandalkan Roh kudusnya Kita menemukan Bahwa kita diberikan Pikiran Kristus 1 Korintus 2 16 Kita mengenal dia Dan pengenalan akan Kristus ini Membantu kita Untuk mengetahui Kehendaknya Karena melalui Pengenalan akan Kristus ini Kita akan Memperoleh Makna kehidupan Kita menemukan Bimbingan Tuhan Yang tersedia Bagi kita Amsal 11 Ayat 5 Mencatat Jalan orang Saleh Diratakan Oleh kebenarannya Kebenarannya itu apa? Firmannya Tetapi orang fasik Jatuh Karena kefasikannya Karena mereka Tidak memiliki kebenaran German Tuhan Orang benar Melihat malapetaka Bersembunyi Orang fasik Melihat malapetaka Berjalan terus Lalu kena Ya ini Sama Ayatnya ini Jika kita bergaul Erat dengan Tuhan Dan benar-benar Menginginkan Kehendaknya Bagi hidup kita Tuhan akan Menempatkan Keinginannya Di dalam hati kita Kuncinya adalah Menginginkan Kehendak Tuhan Bukan Kehendak kita sendiri Dia yang ciptakan Kita kok Dia tahu yang terbaik Bagi kita Kita berjalan Melangkah sendiri Melawan Kehendak Tuhan Dia juga menjamin Banyak dari rencana Tuhan Dirinci Di seluruh Alkitab Dia memiliki rencana Untuk negara Sudah pasti Dia memiliki rencana Untuk kelompok Untuk organisasi Dan sebagainya Namun Dia juga memiliki rencana Untuk individu Lepas individu Pribadi Lepas pribadi Yesaya 46 Ayat 10 Sampai 11 Saya sering baca ini Suka sekali saya Terutama ayat 10 Merangkum apa yang Tuhan inginkan Ingin kita ketahui Tentang rencana Yang memberitahukan Dari mulanya Hal yang kemudian Dan dari zaman purbakala Apa yang belum telaksana Yang berkata Keputusanku akan sampai Dia sudah memutuskan Artinya sebelum dunia dijadikan Dan segala kendaku Akan kulaksanakan Declaring The end From the beginning So what it means He knew The ending Way before The story Ever started Yang memanggil Burung buas Dari timur Dan orang Yang melaksanakan Kutusanku Yang melaksanakan Yang melaksanakan Artinya melakukan Dari negeri yang jauh Aku telah mengatakannya Maka aku hendak melakukannya Aku telah Merencanakannya Maka aku Hendak melaksanakannya Adalah satu hal Untuk menyadari There's one thing To know ya Bahwa Tuhan memiliki Rencana Menyeluruh Bagi dunia Adalah hal lain Untuk mengakui Bahwa Tuhan memiliki Rencana hidup Yang spesifik Untuk setiap hidup orang Tuhan punya rencana umum Bagi negara Bagi dunia Tapi dia juga Mempunyai rencana khusus Untuk pribadi Lepas pribadi Banyak tempat Dalam kitab suci Menunjukkan Bahwa Allah Memang memiliki Rencana khusus Untuk setiap manusia Itu dimulai Sebelum kita dikandung Di dalam rahim Ibu kita Tuhan memberitahu Yeremia Nabi Yeremia The Weeping Prophet Ini Cuma satu orang Yang membaca Bukunya itu Daniel Dia pikir Aduh siapa yang mau dengar Ini gak ada Eh dari Daniel satu ini Berapa banyak Orang yang bisa diselamarkan Dalam pembohongan di Babel itu Sebelum aku Membentuk engkau Dalam rahim Ibumu Aku telah memanggil Engkau Dan sebelum engkau Keluar dari kandungan Aku telah Menguduskan engkau Aku tetap Aku telah Menetapkan engkau Menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Dalam Yeremia 1.5 Artinya Sebelum dia dikandung Sebelum dunia dijadikan Dia sudah Tuhan sudah menentukan Dia menjadi nabi Artinya Tuhan bukan reaktif Artinya Oh dia baik Oh dia bisa Baru Enggak Sebelum dia ada Sudah ditentukan Jadi dia tidak mengambil bagian Menjadi nabi Itu tidak menjadi nabi Ini solely pilihan Tuhan Di dalam kehidupannya Karena Tuhan juga mengetahui Bahwa dia mau Diutus untuk menjadi seorang nabi Kalau dia menolak Sudah barang tentu Tuhan tidak menentukan Pilihan pada dia Tuhan maha tahu Jadi berdasarkan For knowledge Yang Tuhan miliki Dia menetapkan Keputusan-keputusannya Jadi Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi Jauh sebelum Ia dikandung oleh ibunya Dalam arti Ia tidak menjadi nabi Karena usahanya Ataupun kebaikannya Karena Tuhan telah Menetapkannya Menjadi nabi Jauh Sebelum ia dikandung Oleh ibunya Ia tidak mengambil bagian Dalam bentuk apapun Dalam penetapan Menjadi nabi ini Jadi jangan sampai Ada yang berkata Aku menjadi nabi Karena aku orang hebat Bukan seperti itu Sudah ditentukan oleh Tuhan Rencana Tuhan Sekali lagi Tidak reaktif Sebuah tanggapan Terhadap konsepsi Iremia ini Tuhan sudah Merencanakan segala sesuatu Dengan sempurna Bagi setiap individu Jauh sebelum dunia dibentuk Way before the foundation Of the world Dan rencana Semata-mata Untuk memberikan Kepada kita sekalian Masa depan Yang penuh Harapan Iremia 29 Ayat ke-11 Jadi Bapak ibu Saudara sekalian Tidak ada Seorang pun Dapat berasumsi Bahwa segala Kebaikan Yang diterimanya Dari Tuhan Adalah Karena kebaikannya Semata-mata Karena adalah Usahanya semata-mata Tidak Tidak sama sekali Karena Rencana Tuhan itu Tidak reaktif Reaktif artinya Menetapkan setelah melihat Bukti atau fakta Tapi Tuhan telah Menetapkan kendaknya Bagi setiap individu Jauh sebelum Individu-individu tersebut Dikandung oleh Ibu mereka masing-masing Seperti yang telah kita baca Dari kisah Nabi Iremia tadi Di dalam Iremia 1 Yang kelima Yang tadi kan Itu Kalau berangkapan Bahwa kita Dipilih karena Kebaikan kita Maka Tuhan itu Tidak sempurna Dia tidak reaktif Dia tidak melihat dulu Dia karena tahu Dan maha tahu Dia menetapkan Sebelum segala sesuatu Terjadi Itu preemptif Artinya Menyiratkan bahwa Tuhan secara khusus Membentuk individu-individu Untuk menyelesaikan Rencananya Preemptif Dia menetapkan Untuk mengenapi Rencananya ini Daud Menggaris bawahi Kebenaran ini Masmur 139 Ayat 13 Sebab engkahlah Yang membentuk Buah Pinggangku Menenun aku Dalam Kandungan ibuku Dia merajut kita Di dalam kandungan ibu kita Anak-anak yang belum lahir Dan masih berada Di dalam rahim Ibu mereka Pada kekatnya Mereka Sedang Dibentuk Oleh Sang pencipta Mereka Untuk Mengenapi tujuan Sang pencipta tersebut Itulah Salah satu alasan Aborsi itu Salah Kita Tidak berhak Untuk Tidak menghormati Rencana Tuhan Dan menghancurkan Ciptaan Tuhan Dengan membunuh Seorang anak Yang sedang Dia bentuk Untuk memenuhi Kendaknya Kita pun marah Kalau proyek kita Diganggu Diancurkan Marah kita Apalagi hampir Jika proyek tersebut Hampir selesai Kita hancurkan Akan marah Kita Tidak boleh Hormati proyek orang Nah ini membentuk Anak di dalam rahim Itu adalah proyeknya Tuhan Yang digambarkan Tuhan 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 iyorum Tuhan Tuhan Rencana Allah Bagi setiap manusia Adalah Agar setiap orang Mengenal dia Dan menerima Tawaran keselamatannya. 2 Petrus 3.9 Dia Tuhan menciptakan kita untuk bersekutu dengannya. Dan ketika kita menolak rekonsiliasi yang dia tawarkan kita hidup bertentangan dengan rencananya bagi kita sekalian. Rekonsiliasi artinya kita harus melahirkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Artinya kita membuat perubahan di dalam kehidupan kita ini, baru rekonsiliasi bisa terjadi antara yang satu dengan yang lain. Jika rekonsiliasi artinya buah pertobatan tidak ada, yang lain tidak akan menerima kita kembali di dalam kehidupan mereka. Selain keselamatan Ephesus 2.10 juga mengingatkan kita sekalian bahwa kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu Ephesus 2.10 itu. Ia mau supaya kita hidup di dalam rencananya. Dia Tuhan mengatur lokasi dan waktu di mana kita masing-masing akan dilahirkan. Dari keluarga mana. Dia yang tentukan. Kita tidak berhak menentukan di mana aku mau lahir dari anak konglomerat. enggak. Aku mau lahir dari kulitnya jangan kuning dah. Enggak. Tuhan yang menentukan. Kita harus menerima ini. Ini di luar kontrol kita. Masmur 139. 16. Jika dia mengatau jumlah rambut di kepala kita karena Alkitab berkata rambut di kepala kita terhitung jumlahnya. Artinya dia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kita tidak bisa hitung rambut kita sendiri. Sekalipun saya hampir botak tetap ayuh saya nggak bisa hitung jumlah rambut saya yang benar aja. Kecuali kalau sudah tinggal 2 lembar nanti ya. Baru bisa. Ini Lukas 12.7 menyebut itu. Dia mengetahui karunia. Bakat. Kekuatan. Dan kelemahan yang dia berikan kepada kita. Dan dia tahu bagaimana kita dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk membuat dampaknya kekal. Paulus tahu kelemahan. Dia berbicara tentang duri dalam dagingnya. Pernah-pernah biarin aja. Dia suruh dalam kelemahanmu kuasa ku bekerja. Damai secara teraku. Kasih karuniaku. Anugerahku cukup bagimu. Enggak akan bisa survive ini. Supaya jangan sombong. Dia memberi kita kesempatan untuk menimbun harta di surga. Sehingga untuk selama-lamanya kita dapat menikmati upahnya. Markus 9 ayat 41. Mati 10. 41. 42. Rencana Allah bagi setiap orang secara umum dinyatakan dalam kitab Mika Fasal 6 ayat 8. Kitab Mika Fasal 6 ayat 8 mengatakan sebagai berikut. Hai manusia. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil mencintai kesetiaan artinya taat dan dihidup dengan kerendahan hati di hadapan Allahmu. Ini dikasih tahu loh ini. Tapi kita langgar. Tanya lagi rencana Allah. Rencananya berkaitan erat dengan tugas yang akan diberikan kepada kita ketika kita berjalan dalam roh. Galatia 5 ayat 16 dan 25. Kita akan mengetahui kenang Allah Waktu kita berjalan dalam roh artinya roh menuntun kita karena kendak roh itu jelas dia menuntun kita kecuali kita menolak dan berjalan di dalam daging. Jangan mencuri. Itu ternyang-nyang. Jangan mencuri. Ah masa ini mencuri. Semua orang juga bikin ini kok. Kata-kata itu ternyang lagi. Yang mana mau kita lakukan. Nah kita turut pimpinan roh tidak melakukannya atau kita ikut dunia dengan teman-teman yang ada. 1 Korintus 15 3-34 kebiasaan buruk merusak bergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kita harus tahu ini. Bad company always corrupt good character. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kita. Rencananya terbentang secara alami sewaktu kita bertumbuh dalam iman. Dewasa dalam pengetahuan. Kita nggak mungkin bertumbuh dewasa dalam pengetahuan tanpa kita belajar firmannya. dan mempraktekkan kepatuhan dengan semua yang kita pahami. Tahu satu ayat pakai satu ayat itu. Sewaktu kita mematuhi rencana umumnya bagi anak-anaknya kita menemukan rencananya yang dirancang secara unik unik bagi kita secara individu. Kita tahu rencana Allah bagi semua orang yang mengenal dia adalah menjangkau orang lain dengan kabar baik keselamatan. Jadi jangan disimpan. Kita harus utarakan itu kepada orang lain. Matthew 28 ayat 19 2 Korintus 5 20 mengatakan itu. Rencananya adalah agar anak-anaknya menjadi serupa dengan Yesus Kristus Roma 8 ayat 29 Dia ingin kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan 2 Petrus 3 18 Dia ingin agar kita saling mengasih sama seperti dia mengasih kita. Yohanes 13 ayat 34 Saat kita mengikuti firmannya kita akan menemukan karunia dan kemampuan rohani kita sendiri yang secara khusus cocok untuk kita melayani. Dia akan berikan itu kepada kita. Secara unik sekali itu diberikan kepada kita. 2 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 dapat dipelajari di sana. 1 Korintus 10 ayat 31 menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan harus harus kita kerjakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya merupakan ungkapan rencananya dalam kehidupan kita. jadi kalau kita bekerja sekalipun di dunia ini Alkitab mencatat tidaklah kita bekerja seakan-akan itu langsung berhadapan dengan Tuhan itu. Karena itu dikatakan Alkitab kalau bosmu sekalipun jahat tetap aja lihat Tuhan menempatkan kamu di sana seakan-akan kamu bekerja langsung dengan Tuhan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan jangan karena benci kepada bosnya kita kerja asal-asalan. Alkitab mencatat ini tidak baik. Kita sering menjadi tidak sabar apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Sering ya kita tanya kita mau tahu semua dari A sampai Z tapi itu tidak serumit yang kita bayangkan. Rencana Tuhan bagi kita terungkap sedikit demi sedikit saat kita mengikuti dia. Dan rencananya mungkin terlihat berbeda di musim kehidupan yang berbeda. Nah ini kita tidak suka ini. Seorang saya beri contoh ya ini dari kehidupan sehari-hari kok. Seorang remaja putri mungkin meminta Allah untuk mengarahkannya pada rencananya dan percaya bahwa kuliah adalah bagian dari rencananya itu. Dia mulai kuliah. Tapi di tengah jalan saat ia masih kuliah dia jatuh sakit dan harus menghabiskan dua tahun berikutnya di rumah untuk pemulihan kesehatan sampai bagus kembali. Sampai full recovered. Apakah dia sekarang berada di luar rencana Tuhan? Tidak melanjutkan sekolah dan sebagainya. Tidak. Jika hatinya diatur untuk menati Tuhan. Di rumah saat pemulihan itu sedang berlangsung ada yang bertemu berkunjung melihat dia memberikan kata-kata yang penuh harapan lagi. Dia bertemu di antara sekian banyak orang dengan seorang pria muda yang kelak menjadi suaminya. Mereka berdua sangat mengasihi Tuhan dan berhasrat untuk melayani Tuhan. Dan percaya bahwa rencananya bagi mereka berdua adalah ladang misi. Mereka memulai persiapan-persiapan untuk misi. Tetapi di tengah pelatihan yang wanita istri ini hamil dan mengalami kehamilan berisiko tinggi banget. Kehamilan berisiko tinggi. Ini bahaya. Apakah mereka melewatkan rencana Tuhan? Apakah Tuhan telah meninggalkan mereka? Sama sekali tidak. Karena pengalaman mereka merawat anak berkebutuhan khusus. Mereka mampu melayani keluarga lain yang berkebutuhan serupa. Ladang misi mereka terlihat jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Tetapi itu adalah bagian daripada rencana Tuhan bagi mereka yang tidak mereka kenali pada awalnya. Mereka dapat melihat ke belakang dan melihat tangan Tuhan di setiap belokan di sepanjang jalan kehidupan mereka. Cobalah perhatikan. Jika kita setia belokan-belokan itu hanya mengarahkan kepada tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Pasti begitu. Selama kita tidak mengeraskan hati kita. Rencana Tuhan jarang mengarah langsung ke tujuan yang tidak eh pergi ke Bandung. Enggak. Abraham keluar dari rumah papamu dari Ur Mesopotamia. Kemana Tuhan? Nanti aku beritahu. Melangkah dulu mau gak? Itu dulu. Mau ah baru diberitahu. Rencananya mengharuskan kita melakukan perjalanan digambarkan dengan sangat baik dalam buku yang berjudul The Pilgrim's Progress Karya Bunyan. Baca buku itu. Enggak terlalu kebal kok. Buku kantong. The Pilgrim's Progress. Ini buku kedua terlaku keras setelah Alkitab. Ini Pilgrim's Progress ini di dunia buku ini nomor dua laris setelah Alkitab. Dan perjalanan itu mungkin dipenuhi dengan jalan memutar pemberhentian mendadak dan belokan yang membingungkan tajam bahkan. Tetapi jika hati kita ditetapkan untuk menaati Tuhan dalam segala hal yang kita tahu harus kita lakukan maka kita akan berada di pusat kehendak Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya bagaimana kita bisa tahu apa rencana Tuhan dari Tuhan atau bukan melangkah dulu. Kecuali kita tahu rencana Tuhan gak ya aku jadi perampok udah tahu enggak lah jangan dicoba-coba yang demikian itu tahu jangan sengaja-sengaja yang lainnya kebanyakan orang Kristen benar-benar ingin ingin banget memahami rencana Allah bagi hidup mereka namun ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam alam pikiran mereka bagaimana caranya kita bagaimana caranya kita menemukan rencana Allah di dalam kehidupan kita seringnya bahkan kita pun nanya itu setiap hari barangkali bagaimana kita bisa yakin tentang rencana Tuhan dalam hidup kita nah itu dia jawabannya teruskan untungnya nah ini untungnya orang Indonesia selalu beruntung Alkitab memberikan banyak prinsip penting tentang rencana kehendak Tuhan Tuhan tidak berusaha menyembunyikan kehendaknya bagi kehidupan kita kita cuma perlu belajar Alkitab kok dia ingin kita anak-anaknya mengetahui kehendaknya dan mengikutinya yang pertama Alkitab dipenuhi dengan pernyataan-pernyataan yang jelas tentang rencana Tuhan yang berlaku bagi semua orang percaya misalnya 1 Thessalonica pasal yang kelima ayat 16 dan 18 mengajarkan saya bacakan ya bersuka citalah senantiasa 1. bersuka citalah senantiasa 2. tetaplah berdoa 3. mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ketiga kegiatan ini apa itu bersuka cita berdoa dan mengucap syukur adalah kentak Tuhan bagi semua orang percaya terlepas dari keadaan lainnya apapun keadaannya tetap kita mengucapkan syukur kita masih bernapas kita masih bisa ada pekerjaan kita masih sehat kita masih bisa bergerak dan sebagainya dan sebagainya kita dapat memahami kendak Tuhan melalui firmannya firman Tuhan itu sempurna dia tidak berubah langit bumi berlalu firmannya kekal logos firman Tuhan yang hidup kekal firman Tuhan itu sempurna dan kita dapat menemukan rencana Tuhan bagi hidup kita melalui pembelajaran kita tentang firman ini yang dimana dimana kita dapat mengenal Tuhan itu dari jarak dekat 2 Timotius fasal yang ketiga ayat 16 dan 17 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa 1. untuk mengajar 2. untuk menyatakan kesalahan 3. untuk memperbaiki kelakuan 4. untuk mendidik orang dalam kebenaran dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ingin berubah baca Alkitab ingin maju baca Alkitab ini telah ditulis tadi memperbaiki kelakuan kita juga disana baca kalau gak mau memperbaiki salahnya bukan para Alkitab aku sudah baca kok aku gak berubah ya perubahan kamu yang buat bukan Tuhan Tuhan kasih petunjuk kamu yang buat aku sudah masuk dalam mobil mobil kok gak jalan ya nyalakan motornya dulu sudah ya masukin giginya dong aku ngegas kok gak jalan-jalan giginya belum dimasukin bu pak jalanin itu bagian kita baca Alkitab bagian kita Tuhan kasih tau petunjuk menjalankannya harus kita bukan Tuhan kedua kita dapat lebih memahami rencana Tuhan bagi hidup kita dengan mengikutinya secara dekat Roma 12 1-2 mengatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku Rasul Paulus mengatakan menasihatkan kamu sebab kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itulah ibadahmu yang sejati janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kenak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna nah mempersembahkan kita telah berbicara tentang ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup biasanya persembahan itu mati bagaimana cara kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dengan mematikan kendak daging dengan demikian tubuh kita hidup bagi kebenaran firman Tuhan di dalam hal ini ketika kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan dan berpaling daripada prinsip-prinsip dunia ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dari Tuhan pelajari juga nanti ya 1 Petrus 4 dan yang kedua jadi dengan mematikan daging kita mempersembahkan tubuh kita hidup di hadapan Tuhan karena kita meninggalkan keinginan dunia tidak bersekutu dengan keinginan-keinginan yang jahat ini 1 Thessalonica 4 ayat 3 sampai yang ke 7 1 Thessalonica 4 ayat 3 sampai 7 menegaskan perlunya menjadi persembahan yang hidup dan 1 Thessalonica 4 ayat 3 sampai 7 ini memberikan lebih banyak detail tentang rencana Tuhan saya kutip karena inilah kendak Allah apa itu kendak Allah pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi apa satu percabulan yang kedua supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu bukan poligami tapi monogami dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan 3 bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah orang-orang dunia dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu 7 Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar melainkan apa yang kudus yang pertama dari pengurusan poin yang ketiga kita dapat menemukan rencana Tuhan melalui doa kolose 4 ayat 12 mencatat bahwa seorang percaya bernama epafras selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikenaki Allah orang-orang percaya di kolose perlu mengetahui dan melakukan kehendak Allah maka epafras epafras ini yang mengetahui ini berdoa untuk mereka kita dapat bertumbuh dalam pemahaman kita tentang kehendak Tuhan melalui doa kita juga dapat berdoa agar Tuhan mengucapkan rencananya kepada orang lain kita harus berdoa juga bagi orang lain keempat Tuhan terkadang mengungkapkan atau menegaskan rencananya bagi kita melalui cara lain termasuk perkara atau masalah pribadi melalui hubungan diantara sesama kita atau bahkan mimpi namun area ini seringkali lebih bersifat subjektif dan kita harus mengevaluasi tanda-tanda tersebut dengan hati-hati dengan apa yang telah Tuhan katakan dengan jelas dalam kitab suci dan rencana Tuhan dalam istri saya Celina dia sampaikan dulu melalui teman-teman di sekelilingnya agar dia mengambil spesialisasi anestesiologi dia tidak mau pada tahun pertama dan bayar harga tunggu sampai dua tahun akhiratan kedua baru diterima nah Bapak Ibu serah sekalian kita sampai kepada bagian closing statement saya sama risa seperti ini kita dapat yakin akan janji Allah melalui apa mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu Jakubus 4 ayat 8 disini ya mendekat kepada Allah ini adalah sebuah pilihan yang kita ambil dengan kesadaran penuh pendekatan kepada Allah ini memberikan makna kehidupan dan dengan bermodalkan makna kehidupan ini kita akan memiliki tujuan hidup dan tujuan hidup ini adalah motor penggerak bagi kita untuk dengan setia dan penuh dengan ketaatan melaksanakan kehendak Tuhan sesuai dengan tujuan hidup yang telah diberikan kepada kita oleh Sang Pencipta saat kita berdoa saat kita mempelajari kitab suci dan berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan Tuhan akan mengungkapkan rencananya bagi kita pada waktunya yang sempurna dan dengan cara yang dapat kita pahami hanya sayangnya kita kurang sabar menunggu Tuhan untuk mengungkapkan rencananya bagi kita kita terlalu terburu-buru Tuhan padahal berbicara kepada Sarah berbicara kepada Abraham akan dapat anak Sarah katakan kepada Abraham yaudah ambil agar aja mari kita bantu Tuhan bayar harga dia sesudah itu bayangin kalau kita baru tanam pohon baru dua minggu baru kelihat tunasnya keluar mari aku bantu dia cepat-cepat bertumbuh ditarik ya mati pohonnya jangan bantu itu Tuhan punya kuasa untuk menumbuhkan di dalam hal ini yang penting kita setia amin Bapak Surgawi kami terima kasih yang Bapakmu telah berhenti berbicara tapi Engkau terus berkata-kata melalui rohmu yang kudus kepada setiap daripada kami terima kasih Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan mari kita angkat tangan dan buka pintu hati kita terimalah berkat Tuhan kira Bapak yang penuh kasih itu menyenari wajahnya atas kita sekalian membimbing kita ke arah yang tenang menyegarkan jiwa kita menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lohan kita serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah dan ia akan membuat Engkau menjadi kepala bukan ekor naik terus tidak pernah turun diberkatilah Engkau saat Engkau masuk diberkatilah Engkau saat Engkau keluar diberkatilah bakulmu diberkatilah tempat adonanmu diberkatilah kandunganmu diberkatilah kesehatanmu diberkatilah pekerjaanmu diberkatilah rumah tanggamu diberkatilah pelayananmu diberkatilah anak cucumu apa saja Engkau kerjakan Tuhan yang membuat berhasil biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat daripada Bapak Surgawi damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Ruhu Kudus saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya Haleluya semua umat Tuhan yang menerima berkat kita katakan sama-sama Amin Baik baik Bapak Ibu seharuskan sekalian ibadah kita telah selesai atas seizin Tuhan kendak Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan tetap jalankan protokol kesehatan taat kepada Tuhan kerjakan bagian kita Tuhan Yesus memberkati Amin